Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 Masehi yang terhitung tinggal beberapa hari lagi. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menggelar inspeksi mendadak sidak kelayakan konsumsi bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran di Pasar Impres, Kelurahan Ekhabil, Kecamatan Sibolga Selatan. Menurut keterangan yang diterima oleh tim N2STV, Dinas Kesehatan Kota Sibolga melakukan sidak pada beberapa makanan diantaranya cincau, sayur, buah buahan, dan mie produk lokal dan ditemukan dari hasil pemeriksaan negatif. Dalam artian, bahan kebutuhan pokok maupun jenis makanan lainnya tidak mengandung zat berbahaya. Dari hasil pemeriksaan kita, hasilnya negatif dan yang kita periksa itu ada makanan seperti cincal, kemudian sayur, dan buah-buahan, terus mie produk lokal. Itu khusus untuk kue-kue lebaran tadi yang tidak akan dipiksa gimana? Kue-kue lebaran itu biasanya datangnya dari daerah lain yang masuk ke Sibolga. Para pemasok nanti menyerahkan kepada penjual eceran di sini bentuk berupa sertifikat bahwasannya kue-kue tersebut sudah memiliki izin industri rumah tangganya. Pihak Dinas Kesehatan juga menghimbau seluruh masyarakat agar bijak dan lebih cermat dalam memilih makanan dan bahan kebutuhan pokok. Karena di hari besar seperti di bulan Ramadan ataupun hari besar lainnya, banyak tambahan bahan makanan seperti bahan pengawet yang tidak layak untuk dikonsumsi. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih telah menonton!